PEMBICARA 1 16 Agustus 2024 Setelah PSBS menelan kekalahan dari Persib Bandung, sekarang PSBS harus mengakui kekalahannya atas tim tamu PSA Makassar dengan skor 1-2. Lalu ada malut United Fans Persebaya yang harus mengakhiri pertandingannya dengan hasil imbang, yaitu dengan skor 0-0. Masih di hari yang sama, ada pertandingan Barito Putera melawan Madura United. Pertandingan ini dimenangkan oleh Barito Putera dengan hasil akhir 1-0. Di hari berikutnya, Arema yang menjamu Borneo FC harus mengakui kekalahannya atas tim tamu. Hasil pertandingan ini Arema kalah 0-2 dari Borneo FC. Setelah itu dilanjut oleh pertandingan antara Persis Solo melawan PS-IE Semarang. Hasil akhir dimenangkan oleh PS-IE Semarang dengan skor 0-1. Dan inilah urutan klasemen sementara BRI Liga 1. Kali ini Borneo ada di peringkat pertama, PSN ke-2, Bali United ke-3, Persebaya ke-4, dan ke-5 yaitu Persija Jakarta. Malut United di urutan ke-10, dilanjut di Wah United, Arema FC, Madura United, dan di urutan ke-14 ada Persi Kediri. Urutan top skor saat ini adalah Gustavo Almeida dari Persija dengan koleksi 3 gol, Jen Bevolambarga dari Bali United, dan Nermin Hajita dari PSM Makassar masing-masing mengkoleksi 3 gol. Sedangkan untuk top asis saat ini masih dipegang oleh Ciro Alves asal Persib yang mengkoleksi 2 asis, Latir Val dari PSM Makassar 2 asis, Aleksandro dari PSBis mengkoleksi 1 asis. Terima kasih. Terima kasih.